Halo teman-teman! Setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Menurut sebuah laporan oleh kantor anggaran Kongres AS, perang di Irak berlangsung dari 2003 hingga 2011. Dan rekonstruksi berikutnya, menelan biaya lebih dari 1,9 triliun dolar. Jumlah yang sangat besar, dua kali lipat jumlah yang dihabiskan untuk perang di Vietnam. Jadi mengapa AS menginvasi Irak dan mengapa mereka menghabiskan begitu banyak uang? Semuanya dimulai dengan nama Saddam Hussein. Pria yang membuat Amerika Serikat tidak nyaman bahkan sebelum dia menjadi pemimpin Irak. Pada tahun 1968, Saddam berpartisipasi dalam kudeta tak berdarah. Menggulingkan Presiden Abdul Rahman Arief dan membawa Ahmed Hassan Al-Bakar ketampuk kekuasaan. Kemudian, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Komando Revolusi, posisi yang kekuasaannya kedua setelah Presiden. Pada tahun 1972, Saddam memerintahkan nasionalisasi industri minyak. Oleh karena itu, lima perusahaan minyak dan gas utama AS harus menarik diri dari Irak dan kehilangan keuntungan besar. Pada tahun yang sama, ia juga merundingkan dan menandatangani fakta Irak Soviet atas nama Presiden. Oleh karena itu, kedua negara meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk pelaksanaan perang melawan imperialisme. Sejak itu, Irak menjadi duri di pihak Amerika Serikat. Pada tahun 1979, Saddam menjadi Presiden. Segera setelah menjabat, ia melanjutkan untuk mengalahkan pasukan lawan. Di antaranya adalah suku kurdi yang ingin mendirikan negara merdeka. Dan Muslim, Syiah, ingin menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Penindasan Saddam mengakibatkan ribuan kematian. Tetapi juga karena itu, ketertiban keamanan Irak terjamin, membantu orang menstabilkan kehidupan mereka. Berkat pendapatan minyak yang besar, Saddam secara aktif memodernisasi negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintahnya juga meningkatkan belanja pertahanan, memperkuat militer untuk mempertahankan kekuasaan. Dari tahun 1980 hingga 1988, perang pecah antara Irak dan Iran karena sengketa wilayah di dekat perbatasan. Amerika Serikat menonjol untuk diuntungkan. Dari memasok senjata ke Irak, dan menjual banyak senjata ke Iran. Pada tahun 1990, setelah kekalahan besar dalam perang dengan Iran, Saddam membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Artinya, menyerbu Kuwait untuk mendapatkan minyak. Dia menggunakan alasan bahwa Kuwait pernah menjadi bagian dari Irak, sebelum dibagi oleh Inggris, jadi sekarang perlu dipersatukan. Selain itu, Kuwait tidak mendengarkan Irak, meningkatkan produksi menyebabkan harga minyak turun, dan mencuri minyak dari minyak Irak. Saddam mengirim pasukan untuk menduduki Kuwait hanya dalam waktu satu minggu. Namun, Saddam tidak tahu bahwa dia mempengaruhi kepentingan Amerika. Saat itu, kekuatan militer Irak adalah yang terbesar keempat di dunia, dengan lebih dari satu juta tentara. Amerika Serikat percaya bahwa invasi Irak ke Kuwait adalah langkah pertama dalam rencananya untuk mengendalikan negara-negara di Timur Tengah. Termasuk Arab Saudi, di mana terdapat sumber minyak penting Amerika Serikat. Jadi mereka, bersama dengan koalisi 34 negara lain, memasuki Irak dan memukuli Saddam dengan sangat buruk. Ekonomi dan standar hidup Irak anjlok, setelah negara itu dirusak oleh perang. Pada tahun 1998, harga minyak dunia meningkat, dengan semakin banyak ladang minyak ditemukan di Irak. Mr. Saddam berdiri di depan rumah, bersuka cita. Irak memasuki periode pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sekitar tahun 2000-an, administrasi informasi energi AS melakukan penyelidikan dan mengatakan, Irak memiliki cadangan minyak terbukti 112 miliar barel, peringkat ketiga di dunia setelah Arab Saudi. Selain itu, sekitar 90 persen wilayah Irak masih belum terjamah, menjadikan Irak negara dengan potensi minyak terbesar. Gunung emas besar Irak dengan cepat dibawa ke telinga Presiden As-George Weh, Bush. Orang-orang yang memberitahunya pertama, adalah para pemimpin perusahaan minyak, yang paling terkenal adalah perusahaan minyak besar. Perusahaan membiayai kampanye pemilihan, mengangkat MR. Bush sebagai presiden, dan Dick Chani sebagai wakil presiden. Mr. Dick pernah menjadi chief executive officer sebuah perusahaan minyak. Tuan Bush dulunya adalah seorang pekerja minyak di negara bagian Texas. Karena itu, dua orang paling berkuasa di Amerika saat itu, sama-sama memahami nilai minyak yang besar. Tidak hanya untuk uang, minyak juga merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan dan menjalankan hegemoni global Amerika. Secara khusus, As ingin mempertahankan posisi negara adidaya nomor satu, yang memiliki hak untuk mendominasi secara ekonomi dan politik atas sekutu dan negara lain. Jika demikian, As tidak dapat menggunakan tinjunya, tetapi memegang hal penting yang dibutuhkan banyak negara lain. Karena itu, Kongres As telah berulang kali membahas, bagaimana memiliki cadangan minyak yang cukup besar, dan Timur Tengah adalah tujuan mereka. Semua negara dengan minyak paling banyak berada di sini. Impor adalah ukuran sederhana, tetapi harga tidak stabil, dan produksi minyak tidak stabil. Apalagi ketika banyak negara Arab memiliki ideologi anti Amerika. Oleh karena itu, sebaiknya As menguasai ladang minyak itu sendiri, mampu menggunakan kekuatan jika diperlukan. Sementara itu, MR Irak kaya akan minyak, mudah diekstraksi, dan memiliki potensi utama, tetapi telah menasionalisasikannya. Itulah alasan utama mengapa As memutuskan untuk menyerang Irak pada tahun 2003. Untuk memaksa Irak untuk memprivatisasi industri minyak, untuk membawa perusahaan minyak Amerika untuk mendapatkan minyak. Mereka menggunakan alasan bahwa Saddam Hussein mensponsori Al-Qaeda dan mengembangkan senjata pemusnah masal. Untuk melegalkan, As mengejukan ke PBB, tetapi tidak disetujui karena tidak ada bukti yang meyakinkan. Namun, mereka tetap melanjutkan meskipun ada keberatan. Pada tanggal 20 Maret 2003, As, bersama dengan Inggris dan beberapa sekutu, menyerang Irak. Dengan kekuatan senjata yang luar biasa, dan rencana pertempuran yang disiapkan dengan cermat. Mereka dengan cepat mengalahkan Irak hanya dalam dua bulan. Pada tanggal 9 April, koalisi As merebut ibu kota Baghdad dan Saddam Hussein harus melarikan diri. Kemudian, Inspektur Amerika dan PBB memburu jejak senjata pemusnah masal, dan bukti dukungan Irak terhadap Al-Qaeda. Mereka meninjau total lebih dari 700 dokumen yang dikumpulkan dari pemerintah Irak. Tapi semakin kita menontonnya, As semakin kecewa karena tidak nyata. Pada 13 Desember, Saddam Hussein ditangkap saat bersembunyi di bunker. Dia dihianati oleh seorang warga negara untuk menerima hadiah 25 juta dolar. Meskipun tidak diketahui apakah mereka akan menerima bonus setelah itu. Pada tahun 2006, Saddam Hussein dieksekusi dengan cara digantung atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara khusus, membunuh 148 orang Kurdi pada akhir tahun 1982. Meskipun beberapa pemimpin Eropa menentang hukuman mati, Amerika bertekad untuk menghancurkan Saddam Hussein. Pemerintahan Saddam bubar, pemerintahan baru didirikan, dan industri minyak diprivatisasi. Perusahaan Amerika terjun ke eksploitasi minyak. Namun, perang belum berakhir, Kurdi di Irak memberontak untuk mendapatkan wilayah untuk membuat negara mereka sendiri. Muslim, Syiah, menyerang Muslim, Sunni. Mantan tentara Irak menentang pemerintah baru. Mengambil keuntungan dari kekacauan Al-Qaeda melompat, dan mendirikan cabang di Irak. Mereka meminta banyak veteran untuk bergabung dalam perang melawan Amerika. Irak berubah menjadi kekacauan dan kematian. Orang Amerika datang ke sini untuk mencari teror, tetapi pada akhirnya mereka menciptakan surga bagi teroris. Pada tahun 2007, Amerika Serikat memobilisasi militernya ke tingkat rekor, dengan lebih dari 170 ribu tentara untuk mengalahkan Al-Qaeda dan pemerontaknya. Tujuannya, menjaga keamanan bagi pemerintahan baru. Dalam empat tahun, Amerika telah menghabiskan ratusan miliar dolar untuk perang. Dan melakukan pemusnahan besar-besaran. Pada tahun 2011, lebih dari satu juta warga Irak telah terbunuh. Pada dasarnya, keamanan Irak untuk sementara stabil. Pasukan pemerintah, yang dibangun oleh AS, yakin mereka dapat mengendalikan situasi. Oleh karena itu, AS memutuskan untuk menarik pasukannya. Segera setelah itu, Al-Qaeda membangun kembali kekuatannya, dan tumbuh. Semakin banyak orang Irak bergabung dengan organisasi itu, karena mereka tidak akan rugi apa-apa. Pada tahun 2014, Al-Qaeda berkembang ke Suriah, dan mengubah namanya menjadi negara Islam Irak dan Suriah, atau disingkat ISIS organisasi itu, dengan cepat mengalahkan pasukan pemerintah Irak. Meski jumlah pasukan ISIS berkali-kali lebih kecil dari pasukan pemerintah. Pada akhir tahun, ISIS telah menguasai sepertiga wilayah tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat terpaksa mengirim pasukan kembali ke Irak, untuk melindungi kepentingan yang telah bekerja keras untuk dibangun. Pemerintahan Obama telah membawa lebih dari seribu penasihat dan perwira untuk membantu melatih dan mendukung pasukan pemerintah Irak. Mereka kemudian melakukan serangan udara yang berlangsung selama lebih dari tiga tahun, hingga ISIS benar-benar runtuh. Saat ini, pemerintah Irak pada dasarnya telah mengendalikan situasi. Meski serangan teroris masih sering terjadi, seiring dengan konflik etnis dan sektarian. Meskipun Amerika Serikat kehilangan banyak nyawa dan hampir 2 triliun dolar, dan menerima banyak kritik dari dunia. Namun, pada akhirnya Amerika Serikat mencapai tujuannya, yaitu menguasai ladang minyak penting Irak. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.